Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan lebih penting lagi kami ingin mengangkat ekonomi kerakyatan, para pengerajian tenun bisa hidup kembali dan bisa memproduksi sebanyak-banyak. Harapan kami Bapak Fusyidhan bisa memberikan apresiasi budaya agar sarung Indonesia dicintai dan Indonesia bangga dengan sarung Indonesia. Saya tadi melihat dari beberapa provinsi yang kita miliki, semuanya memiliki produksi sarung. Baik berupa tenun, ada yang berupa sungket, ada yang berupa batik, dan jenis-jenis sarung yang lainnya. Inilah sebuah kekayaan budaya yang tidak dimiliki bangsa lain, negara lain. Oleh sebab itu, saya akan mengajak nantinya, ini baru kita akan tentukan, setiap hari tertentu dalam satu bulan kita memakai sarung bersama-sama. Mau enggak? Setuju enggak? Inilah kekayaan budaya kita yang kita harus tempatkan pada tempat yang paling baik sebagai penghargaan kita atas karya dan produksi setiap provinsi yang berbeda-beda corak, berbeda-beda motif, berbeda-beda warna, memiliki filosofi-filosofi yang tinggi. Para hadirin sekalian kita saksikan bagaimana Pak Syamsuddin menggunakan alat tenun yang merupakan satu identitas kita ya, satu alat tenun yang ada di berbagai daerah di Indonesia walaupun coraknya berbeda, tapi caranya sama. Ya, kita berikan pembuka tangan, sambutan karena Presiden mencoba alat tenun yang akan dibantu oleh Bapak Syamsuddin, seorang pengrajin tenun asal Gursik. Ya, kita saksikan Presiden berkenan untuk mencoba menenun dengan dibantu oleh Bapak Syamsuddin yang kami hadirkan dari Gursik. Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki kain sarung. Terima kasih. Terima kasih telah menonton